Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman kali ini aku bikin olahan singkong dibikin jadi cemilan yang enak banget lembut, manis, legit, gurih ini sangat mengenyangkan dan bikinnya juga mudah, simple teman-teman pasti bisa bikin dan ini sangat cocok untuk cemilan ataupun di jualan nah langsung saja pertama kita siapkan dulu gula merah disini aku pakai 250 gram sebaiknya ini kita iris-iris dulu jadi biar nanti lebih cepat larut nah disini aku pakai gula merah biasa teman-teman juga bisa kalau mau pakai gula merah yang hitam ya jadi biar warnanya lebih cantik dan tentunya rasanya lebih enak jadi ini selera aja untuk gula merahnya sekarang kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau secukupnya ini menurut aku takarannya pas lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 2 lembar daun pandan kemudian kita tambahkan 1 liter air nah sekarang bisa langsung kita rebus ya ini sambil sering-sering diaduk jadi biar gula merahnya itu cepat larut nah ini udah mendidih dan gula merahnya udah larut langsung kita angkat kemudian ini kita diamkan sebentar ya hingga uap panasnya berkurang selanjutnya siapkan singkong disini aku pakai 1 kg setelah dikupas dan dihaluskan seperti ini beratnya jadi kurang lebih 600 graman nah sekarang langsung aja kita tuang ya ke dalam panci tambahkan 2 lembar daun pandan atau secukupnya dan disini aku tambahkan santan ini aku pakai 1 bungkus santan instan kental ini opsional untuk santannya boleh di skip tapi biar lebih legit dan gurih aku tambahin sedikit santan dan kita masukkan untuk larutan gula merahnya sekarang bisa kita aduk-aduk sebentar kemudian ini bisa langsung kita rebus nah kita rebus sambil sering-sering diaduk jadi biar nanti hasilnya itu gak nge-grembel atau nge-gumpal gitu ya biar hasilnya itu halus jadi harus sering-sering diaduk seperti ini dan tentunya matangnya itu lebih merata nah sekali lagi teman-teman tadi kalau misal mau pakai gula merah yang hitam itu bisa banget ya biar warnanya lebih cantik tapi disini aku pakai gula merah biasa jadi selera untuk gula merahnya nah ini udah nge-gumpal seperti ini terus kita aduk sampai benar-benar meletup ya dan mengeluarkan asap jadi biar matanya itu tanak nah ini udah mengeluarkan asap ya dan meletup-meletup sekarang bisa langsung kita angkat sekarang kita bikin flask santannya siapkan santan aku pakai 2 saset yang kecil ya santan instan kental tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan kemudian masukkan 400 ml air jadi ini memang kita bikinnya harus kental ya jadi gurih nah kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena dan sedikit air ini kita aduk sampai rata nanti ini tepung maizena kita masukkan setelah mendidih sekarang bisa langsung kita rebus ngerebusnya sambil sering-sering diaduk jadi biar santannya itu gak pecah kalau udah mulai mendidih masukkan larutan tepung maizena aduk kembali sampai tercampur rata dan mendidih lagi nah ini udah mengental dan mendidih banget ya langsung kita angkat oke teman-teman ini untuk bubur singkongnya udah dingin sekarang akan aku kemas ke dalam cup plastik seperti ini jadi misal kalau dibuat untuk ide jualan teman-teman bisa kemas pakai cup plastik seperti ini ini aku pakai yang ukuran 200 ml nah bisa teman-teman lihat dari teksturnya ini tuh molor dan lembut banget dan tentunya ini sangat mengenyangkan ya teman-teman jadi sangat cocok untuk cemilan bisa juga buat sarapan karena sangat mengenyangkan nah sekarang kita siram pakai flasantannya secukupnya aja boleh dipisah ya atau langsung dicampur aja seperti ini jadi kalau dikemas seperti ini teman-teman bisa jual per peachesnya dengan harga Rp. 5.000 atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing nah ini untuk sisanya masih banyak banget jadi kalau dikemas pakai cup plastik seperti ini itu jadinya 11-12 peaches ya jadi bisa banget dibuat untuk ide jualan nah sekarang kita coba dulu dari teksturnya ini molor dan lembut sekali jadi kalau udah masuk mulut itu bener-bener lembut banget ya teman-teman enak banget manisnya pas manis, legit, gurih gak nyangka ya singkong dibuat bubur seperti ini itu enak banget sangat cocok untuk cemilan untuk sarapan buat ide jualan juga bisa ya jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati